Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya aero elektronik di video kali ini saya dapat servisan TV merek Panasonic ya Panasonic 21 in yang kata pemiliknya ini kerusakannya gambarnya hanya di tengah jadi Hai ketanya enggak gambarnya enggak penuh itu coba saja langsung nyalakan televisinya apakah kerusakannya bisa kita lihat bersama-sama ya seperti itu ya di gambarnya hanya di tengah dan nampak melengkungnya di bagian sisinya Hai itu dia bisa diperhatikan teman-teman seperti itu Oke apakah penyebabnya mari kita cari tahu bersama-sama ke ini misalnya mau saya bongkar terlebih dahulu ya langsung saja nantikan dulu ya langsung saja akan saya bongkar televisinya teman-teman jadi ini temen-temen penampakan dalamnya kembangkan dulu mesinnya sambil bersihkan sambil kita amati apakah ada komponen yang mencurigakan terutama terutama di wilayah area vertikal ya di area AC vertikal kita perhatikan apakah ada yang mencurigakan di sini nampak elko-elko masih dalam keadaan normal Oke Eko masih keadaan normal dan kita amati-amati lagi sambil kita bersihkan teman-teman Nah untuk kasus seperti ini dulu saya pernah menjumpai itu di elko bagian vertikal ya itu ada yang lembung begitu saya ganti elko nya langsung masalah langsung terselesaikan teman-teman tapi ini kali ini berbeda masalah ini elko nya masih kelihatan bagus semuanya nampak tidak ada elko yang menglembung Nah saya menemukan kecurigaan teman-teman teman-teman di yuk 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 vertikal bisa teman-teman perhatikan di yuk vertikal saya saya terang-terang itu dia ini saya menemukan satu kumparan yang putus ini nampaknya kesini ya Oke apakah ini yang menjadi penyebab televisi tidak gambarnya tidak penuh Oke itu teman-teman lihat bisa diperhatikan saya dekatkan lagi cahayanya nah mudah-mudahan bisa melihat ini temen-temen ya putus namanya disini berjamur ya nah ini juga putus udah rapuh ya jadi akan coba saya lakukan penyambungan terlebih dahulu nampak ada pengapuran ya teman-teman oke dan coba saya sambung terlebih dahulu teman-teman ya bentar saya cari posisi kameranya terlebih dahulu oke ini teman-teman ikar terlebih dahulu teman-teman ini penyebabnya tinggal mencari kemana-mana namanya tidak nyampe oke oke akan saya sambung terlebih dahulu temen-temen ya saya skip dulu videonya oke temen-temen setelah saya lakukan penyambungan tadi hasilnya masih nihil sama saja dan langsung saja saya curiga dengan yuknya mungkin putus di dalam saya tes ini yuk yang bagian atas sebentar ayok yang bagian atas masih iya masih nyambung ya dan ini yang bagian bawah bisa dilihat tidak ada tanda-tanda sama sekali ini putus di dalam kayaknya oke langsung saja lepas dulu yuknya oke teman-teman lepas penguncinya pengunci kanan kiri ada di dua langsung teman-teman tarik pelan-pelan ya oke tarik pelan-pelan nah ini sudah terlepas yang bagian atas ini yang atas oke saya lepas dulu bagian bawah teman-teman saya skip dulu oke teman-teman sudah saya lepas ini yuknya saya tes lagi ini yuk bagian atas saya tes dulu apakah masih bagus apakah masih tersambung yuk bagian atas dan ini yuk bagian bawah oke oke kita tes terlebih dahulu kan tidak ada tanda-tanda sama sekali ini putus oke putus ya teman-teman kan saya coba mati dulu putus di bagian mana saya juga belum tahu kan saya cari-cari dulu oke teman-teman saya cari-cari dulu putusnya di sebelah mana ini teman-teman setelah saya telusuri saya buka lilitannya dan jangan lupa dihitung teman-teman ya nah ini saya menemukan ini putus jadi korosi dan putus ya dan ini putus di sini setelah saya cek Alhamdulillah ini masih terhubung jadi enggak enggak usah bonggal semuanya langsung saja nanti itu dia bisa diperhatikan teman-teman nah yang tersisa ini masih bagus jadi langsung saja ini saya sambung empuk lilitannya ya teman-teman saya sambung dulu oke teman-teman sudah selesai saya lakukan penyambungan bisa dilihat itu ini sambungan karena enggak nyampe tadi oke sudah saya sambung sudah saya pasang disini juga saya rapisi dengan solatar tentunya oke langsung saja akan saya lakukan pengetesan oke cermin oke langsung saja bismillahirrahmanirrahim dan tahan berhasil oke bisa dilihat teman-teman layarnya sudah sudah menyala dengan normal oke bisa dilihat di cermin itu dia sudah berhasil teman-teman ya oke sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bisa menjadi referensi bisa membantu teman-teman yang mengalami kasus sama seperti saya tentunya oke terima kasih sudah mampir di channel saya sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih